Saudara-saudara Visi sisir perlu ditetapkan Agar seluruh komponen organisasi Memiliki pemahaman yang sama Akan dibawa kemana Atau peran strategis apa Yang dimiliki oleh sisir Dalam ruang lingkup organisasi tersebut Visi sisir berbeda-beda Dari satu organisasi ke organisasi yang lain Visi sisir ini kita tetapkan Biasanya dengan mempertimbangkan berbagai hal Seperti siapa konstituen atau customer Internal atau maupun eksternal Yang akan kita layani Jenis-jenis layanannya apa saja Apa hanya penanganan insiden Atau termasuk peningkatan literasi Keamanan Atau juga mungkin termasuk dengan Pemberian layanan untuk mengamankan data Atau informasi menjadi lebih baik Atau termasuk dengan layanan misalnya Forensik komputer Atau juga melakukan penetration test Itu adalah contoh-contoh layanan yang bisa diberikan Jadi peran strategis dan prinsip-prinsip operasional dari sisir itu Akan menentukan visi sisir seperti apa Apakah sisir nanti akan menjadi sebuah unit pelindung dari organisasi itu Atau menjadi mitra untuk meningkatkan daya saing perusahaan Atau menjadi semacam bagian dari strategi defense perusahaan itu dalam menghadapi risiko cyber yang tidak diinginkan Semua visi itu sah Selagi berasal dari kebutuhan dan konteks perusahaan tersebut Oleh karena itu segenap konstituen Ya harus berkumpul bersama untuk mengidentifikasi layanan yang ada Peran strategis, prinsip operasionalnya Sehingga bisa keluar statement visi dari sisir Kalau visi sudah ada tentu saja Visi tersebut harus diturunkan dalam bentuk misi Tujuan, objektif Agar bisa lebih operasional dalam kesehariannya Setelah keluar misi, tujuan, dan objektif Barulah kita membuat yang namanya Model organisasi seperti apa Bisnis prosesnya seperti apa Terutama bisnis proses terkait dengan layanan yang dilakukan atau diberikan oleh sisir Mekanisme operasionalnya sehari-hari seperti apa SOP yang harus dijalankan oleh stakeholder seperti apa Dan dari situ kita tentu saja bisa mengidentifikasi Untuk membangun itu semua berapa sih sumber dana yang dibutuhkan Juga sumber daya apa saja yang harus kita miliki Dana itu biasanya terbagi dua ya Investasi pada saat awal dan operasional pada tahap-tahap berikutnya Banyak sekali sisir yang tidak melakukan pendetailan Sehingga mereka tidak sustainable Alias usaha aktivitasnya tidak berkesenyambungan Oleh karena itu Visi sangatlah penting Agar kita bisa memiliki pemahaman dan tujuan yang sama Dan kemudian visi itu menjadi Menjadi pegangan panduan referensi utama Yang akan diturunkan menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih operasional Terima kasih telah menonton!